Kasus tewasnya satu keluarga dalam kondisi mengering di Kalideres Jakarta Barat masih menyisakan teka-teki. Dari olah tempat kejadian perkara di rumah korban, polisi menemukan bedak bayi dan kapur barus. Namun polisi belum menyimpulkan apa kaitan bedak bayi dan kapur barus dengan kematian korban. Meninggalnya empat orang yang merupakan satu keluarga di sebuah rumah di kawasan Kalideres Jakarta Barat menggegerkan publik. Kondisi rumah yang tertata rapi menandakan tidak ada keributan. Namun yang menjadi tanda tanya besar mengapa lambung keempat jenazah kosong tidak ada sisa makanan. Yang anehnya lagi justru ditemukan bedak bayi dan kapur barus di lokasi kejadian. Kalau di dalam rumah, karena kebetulan saya memang masuk ke dalam untuk cek TKP itu, tidak ditemukan sisa-sisa mungkin nasi atau beras, enggak ada. Kabarnya beli bedak dalam jumlah banyak ya Pak? Bukan. Itu ditemukan memang ada beberapa bekas bedak bayi dan kapur barus. Menurut dokter itu untuk membilangkan bau. Soal ditemukannya bedak bayi dan kapur barus, psikolog forensik Reza Indragiri menilai, polisi harus memastikan hasil otopsi akurat untuk bisa menguap penyebab kematian 4 orang yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan paman berusia 71, 68, dan 42 tahun. Keberadaan bedak bayi dan kapur barus tersebut memang dijadikan sebagai instrumen kejahatan. Maka ya, berarti unsur pidananya terindikasi kuat. Tapi tetap perlu dipastikan, tidak hanya dengan melihat keberadaan bedak bayi atau kapur barus, tetapi yang paling kekal adalah bagaimana otopsi berhasil menemukan adanya tanda-tanda pidana atau tanda-tanda lain yang menjadi keyebab kematian 4 orang tersebut. Sementara itu, sebelum ditemukan meninggal dunia, salah satu anggota keluarga korban sempat meminta petugas PLN memutus aliran listrik rumah pada 4 Oktober lalu. Petugas PLN kemudian menghubungi pemilik rumah pada 27 Oktober. Namun, tidak ada respons. Dia ada chat dengan petugas PLN itu tanggal 4 Oktober. Silakan Bapak putus aliran listrik di rumah saya. Apabila ingin saya pemasangan baru, saya akan menghubungi Bapak. Itu chat yang dia berikan terakhir kepada petugas PLN. Kalideres. Tanggal 27 Oktober, petugas melakukan telepon balik, tapi sudah chatting. Satu, tidak ada berita sama sekali. Saya terima berita terakhir tanggal 5 September. Sebelumnya, pada Sabtu kemarin, polisi memeriksa dua orang kerabat dari satu keluarga yang ditemukan tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Salah satu kerabat membenarkan, keluarga korban memang tertutup. Bahkan, mereka sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi. Kalau dengan saya pribadi, itu sudah lebih dari 20 tahun, tidak pernah ada komunikasi sama sekali. Tapi dengan istri saya, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, masih sering WA mengucapkan selamat ulang tahun. Kasus meninggalnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, menyedot perhatian publik, tak terkecuali, Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko. Dalam kunjungannya ke lingkungan tempat tinggal korban, Wali Kota Jakarta Barat mengimbau warga untuk saling berinteraksi agar timbul kepedulian antar sesama. Nah, ini kan kita lihat bahwa kejadian ini tidak serta-merta. Ini yang meninggal, tentunya saya mengucapkan turut Keduta Cita, yang 4 korban kan tidak serta-merta, langsung 4-4nya meninggal. Memang, apa motif? Tak ada sebab-sebab daripada kematian ini, tentu ini masih dalam penyelidikan pihak pori. Meski tidak ditemukan sisa makanan di lambung keempat jenazah, polisi menduga penyebab meninggalnya korban bukan karena kelaparan. Itu artinya ada penyebab lain sekeluarga tewas mengeri. Film Liputan Kompas TV Informasi paling akhir soal ini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Gracia Adur di rumah sakit Pori Kramatjati yang memantau proses pengambilan 4 jenazah oleh pihak keluarga. Gracia, pukul berapa rencananya keluarga akan mengambil 4 jenazah ini untuk kemudian langsung dimakamkan? Baik Radhi dan juga Saudara informasi yang dapat kami sampaikan dari Humas Rumah Sakit Polri AKBP Wulan sebetulnya hari ini ada rencana dari pihak keluarga untuk menjemput 4 jenazah di rumah sakit Polri tetapi beberapa saat yang lalu saya diinformasikan oleh Humas Rumah Sakit Polri bahwa penjemputan 4 jenazah itu tidak jadi dilakukan hari ini karena pihak keluarga masih menunggu keluarga lain dari luar kota untuk melakukan penjemput penjemputan 4 jenazah di rumah sakit Polri ini saudara nah sebetulnya Radhi dan juga saudara secara umum proses ataupun prosedur otopsi ini perlu peran keluarga karena dengan demikian dokter bisa menjelaskan apa penyebab dari kematian 4 jenazah ini kemudian prosedur otopsi yang dilakukan adalah jenis seperti apa dan kemudian ini juga nanti keluarga bisa dengan bebas bertanya kepada pihak dokter forensi untuk terkait bertanya mengenai apa penyebab kemudian apa prosedur yang dilakukan saat ini nah untuk sekarang nanti setelah prosedur otopsi ini sudah selesai dilakukan maka secara sepenuhnya dokter forensi akan menyerahkan seluruhnya kepada pihak keluarga untuk dilakukan proses selanjutnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing nah kalau informasi sementara Radhi dan juga saudara bahwa nanti pada Senin besok rencananya pihak keluarga akan langsung melakukan pemakaman kepada 4 jenazah ini dengan cara di kremasi tepatnya di kawasan Jakarta Utara saudara nah kalau kita lihat bagaimana suasana yang terjadi di kawasan sekitar kamar jenazah ataupun kamar mayat di kawasan instalasi kodokteran forensik rumah sakit Polri dari pantauan kami dari pukul 8 hingga siang ini belum terlihat adanya satu pun keluarga ataupun pengunjung yang datang ke rumah sakit Polri untuk melihat ataupun menjemput jenazah disini hanya melihat adanya beberapa mobil jenazah yang berlalu lalang di sekitar kawasan instalasi kodokteran forensik ini dan kalau berbicara soal pengamanannya seperti apa bahwa kalau bisa Anda lihat di belakang saya ada 3 pintu yang pertama 2 pintu rumah duka dan 1 pintu ruangan otopsi ini juga di ruangan otopsi ini juga pengamanannya cukup ketat karena tidak ada pihak lain yang boleh masuk ke ruang otopsi ini hanya keluarga yang bersangkutan saja yang boleh masuk ke dalam ruang otopsi yang berada di rumah sakit Polri ini nanti kita tunggu bersama Radhi dan juga saudara kapan keluarga dari 4 jenazah ini akan datang menjemput 4 jenazah yang berada di rumah sakit Polri ini Radhi lalu gracia otopsi tadi Anda katakan sudah selesai dilakukan oleh tim forensik rumah sakit Polri lantas apakah sudah diketahui saat ini penyebab pasti kematian 4 orang yang masih satu keluarga ini benarkah korban meninggal akibat kelaparan tadi kami para jurnalis yang dari tadi memantau di kawasan rumah sakit Polri dan tadi sempat melakukan pesan singkat kepada pihak humas dari rumah sakit Polri dari humas rumah sakit Polri tidak menjelaskan lebih pasti apa penyebab dari kematian 4 jenazah ini karena dari dokter forensik rumah sakit Polri sudah melakukan visum dan hasilnya ini langsung diserahkan ke penyidik dari Polres Metro Jakarta Barat dan nanti dari tim penyidiknya sendiri yang nanti akan memberikan informasi apa penyebab kematian ini kepada pihak keluarganya langsung yang sekarang lagi ditunggu oleh pihak humas rumah sakit Polri adalah kapan keluarga ini akan menjemput 4 jenazah ini sodara tapi kalau saya saya mendapatkan informasi sedikit dari Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasmu Rojjel mengatakan ada beberapa poin dugaan penyebab kematian dari keempat jenazah ini yang pertama adalah tidak ditemukan adanya asupan makanan dan minuman pada lambung empat jenazah ini sodara kemudian poin yang kedua adalah tidak menemukan adanya bekas luka akibat penganiayaan ataupun kekerasan dalam jenazah korban selain itu juga tidak menemukan adanya bercak darah di tubuh korban ataupun di tempat kejadian perkara nah selain organ lambung yang juga ini diperiksa oleh tim forensik dokter forensik di rumah sakit Polri ada pun juga organ hati yang ini juga diperiksa oleh tim dokter forensik dan nanti kita akan tunggu bersama bagaimana rilis resminya yang nanti akan disampaikan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Barat Teradi baik terima kasih grahasi adon melaporkan langsung dari rumah sakit Polri Jakarta selamat menikmati